Karena kerja adalah bagian dari kehidupan. Kalau buatku, kerja-kerja jalanin aja. Maksudnya bukan cuma uangnya. Uang iya, satu hal. Tapi merasa berdaya, merasa berguna di lingkungan kerjanya. Terus, oh hasil gue dipake, hasil gue dihargai, segala macem. Itu meningkatkan kepercaya dirian, meningkatkan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Jadi, kamu butuh kerja bukan cuma untuk uang. Karena menurutku gak ada yang namanya hidup dan kerja, terus bisa dibalansi nih. Kayak gajah-gajah di, itu tuh, apa namanya, sirkus-sirkus tuh kayaknya memang rada sulit sih. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Hai ibu, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Lumayan capek kemarin abis Perentok Festival. Aku yang sibuk semuanya, aku yang mikirin semua. Anak-anak, semua yang mikirin aku. Kamu kerja apa sih? Aku kerjaannya, ngeliatin detail-detail kayak ini nih, kayak jas kamu, lipatannya kurang. Yang sebelah satu lagi. Ah, kesul, kesul. Ini ulang, gak diulang. Gak usah diulang. Oke, lanjut. Yes, nah, jadi kita mau ngomongin soal Perentok Festival. Gak deh, gak deh, gak deh. Di sini adakah parents yang kemarin sempat datang di acara Perentok di akhir Desember 2022? Itu adalah event terbesar Perentok sepanjang sejarah. Asli itu lumayan banget, tanggal seribuan orang. Yes, dengan seribu orang. Terus dengan segitu hektiknya. Banyak hektiknya. Dengan challenge yang banyak gitu ya. Termasuk cuaca. Termasuk cuacanya karena outdoor dan lain-lain. Wah, itu udah, apa namanya, naik level lah. Luar biasa lah itu berhasil dan itu semua kreditnya ke Nuca sebenarnya. Oh gitu, baru aku mau bilang, selamat ya, Bab. Kan kamu yang kerja tadi katanya. Gue bener-bener cuman, wah gila, ini bisa kejadian ya gara-gara ke BM-an Bu Nuca. Iya nih. Jadi takut nge-BM lagi. Tapi perjalanan memang gak gampang teman-teman parents. Jadi, berapa bulan sebelumnya itu pikirannya Nuca tuh full ke situ sebenarnya. Gak full lah ya. Bagian besar ke situ. Entah itu dari semua. Dari nyari tempatnya, menentukan temanya, aktivitinya apa aja, ngundang siapa, sponsorship, segala macem. Dan it became her life. Iya, sampai sejujurnya tuh bingung di mana lagi nih letak work-life balance gue ya gitu. Kayaknya nih gue udah gak balance nih gitu. Karena lebih berat di works dan life-nya tuh sebenarnya life antara kehidupan pribadi, maksudnya kehidupan aku sebagai personal, dan juga dengan anak-anak. Kalau sama anak tuh memang udah pasti ke distrik banget deh beberapa bulan ini. Masih ada gak sih work-life balance? Nah, aku tuh bukan penganut work-life balance sebenarnya. Karena menurutku gak ada yang namanya hidup dan kerja, terus bisa di balance nih. Kayak gajah-gajah di itu tuh, apa namanya, sirkus-sirkus tuh kayaknya memang rada sulit sih. Kalau buatku work-life jalanin aja. Karena kadang-kadang kita berat di work memang. Kayak kemarin ini, mungkin aku akuin berat lah di work gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kita berat di life gitu. Mungkin kerjaan gak ada, atau justru kerjaannya lagi low aja. Atau justru memang manageable, simply karena manageable aja gitu. Tapi aku pernah baca artikel di Monocle ya. Iya, Monocle tuh dibaca, bukan cuma dipajang buat foto ya. Jadi waktu itu gue baca artikel bahwa Asian and European itu ada sedikit perbedaan dari cara kerjanya. European tuh paling jago work-life balance zaman dulu nih. Yaitu 9 to 5. Switch off, begitu sampai rumah. Aku pernah tinggal di Australia juga waktu itu. Dia tuh kalau udah malam tuh bahkan toko tutup. Ingat kan, di waktu itu toko tutup karena menghormati labernya. Ada satu malam doang yang toko sampai malam. Tapi ya bener-bener ada aturan lah gak boleh. Labor tuh gak boleh ngangkat seberat ini, gak boleh kerja terlalu lama, segala macem. Sedangkan Asian kalau di artikel tadi, itu open all hours. Dari dulu tuh memang Asian karakternya tuh memang dari segi jam tuh kayak gak ngenal waktu. Toko buka 24 jam lebih banyak di Asia. Terus lebih karena kayak kerja apa aja diterima. Dan the world is shifting kan. Asia itu rising lah boleh dibilang. Cina, India, dan Indonesia termasuk juga di atas itu ya karena berdasarkan artikel itu adalah karena kerjanya 24 jam kasarnya. Tapi emang begitu ya harusnya untuk thriving, sukses, atau masih ada work-life balance. Nah itu yang jadi pertanyaan di aku. Kalau kita sendiri, menurutku, work is life. Oh iya bener, bisa jadi gitu sih. Berarti kamu sangat enjoy dengan kerjaan. Sehingga work dan life itu tuh nge-blend jadi satu. Saat ini aku enjoy banget. Tapi memang harus yang diperhatikan adalah orang-orang di sekitarku enjoy gak dengan aku begini. Anak-anak merasa terabaikan gak? Merasa ya gak dipeduliin segala macem. Mungkin ada momennya. Di saat mereka nanya, aku lagi whatsappan, aku lagi buka handphone, segala macem. Mungkin ada. I gotta admit, kita gak perfect ya dalam hal itu. Nucia juga ditanya juga suka kayak gitu. Aku ditanya juga suka kayak gitu. Tapi in a way, dengan blending ini semua, ada poin plus-plusnya juga menurutku. Anak jadi tau orang tuanya tuh kerjanya seperti apa sih persisnya. Anak jadi menghargai, mau gak mau dia tau, kita bisa kalau komunikasinya baik, kita bisa bilang bahwa ini saatnya kerja. Ini nanti give me five minutes, nanti abis ini kita main. Jadi kita punya kebebasan main sama anak full, terus abis itu kerja lagi, terus main lagi, kerja lagi. Terus dia suka ikut juga dalam kerjaan kita. Dalam artian dia bisa melihat dari awal tuh orang tua bekerja tuh seperti apa. Bagaimana kita membagi waktunya, segala macem. Ya, dan tapi sebenarnya menurutku, aku bisa ngerti juga point of view mungkin disini ada parents, teman-teman gitu ya, yang ngerasa gak work. Maksudnya work tuh it's not life gitu. Gue harus membedakan gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai punya handphone beda nih, antara handphone untuk kerja sama handphone untuk weekend gitu kan. Aku juga gitu, awalnya, teorinya, maunya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, jadinya handphone yang satu lagi buat tethering, kalau gak buat anak, kalau misalnya kita lagi ribet nih di handphone yang satu kan lagi kerja. Terus kadang-kadang anak-anak mau lihat, mau lihat. Aduh, yaudah deh sebentar ya, gitu. Jadinya buat kayak gitu. Iya, jadi aku handphone dua, dua-duanya buat kerja. Oh, bener-bener work is life banget dong. Nah, maksudnya karena aku sebagai tech reviewer juga, jadi harus merasakan apa itu Android, apa itu iOS contohnya. Itu dalam handphone, dari segi kerjaannya. Tapi dalam segi kontaknya itu juga gak membedakan, karena satu nomor tuh lebih gampang. Dan aku, life yang gak berhubungan sama work, apa sih, gitu. Kayak apakah aku ada chattingan sama keluarga doang, kayaknya cuma kamu doang yang paling sering aku chattingin di luar pekerjaan. Anak-anak belum ada handphone, segala macem. Jadi ya sama orang tua misalnya, ya cuman bisa dihitung pakai jari lah orang terdekatku di luar pekerjaan. Iya sih. Jadi ya ngapain gitu maksudnya memisahkan. Tapi ini kan beda-beda setiap orang ya. Tapi ya kenapa ya, orang tuh harus mencari yang namanya work-life balance, gitu. Balance tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus dicari-cari gitu loh, Bab. Karena balance tuh menurut aku nih ya, tapi asalnya adalah pertama, sesuatu yang gak balance tuh biasanya terlihat atau terasa dari fisik. Yang kayak overtired. Itu tuh overtired udah menjadi dampak atau justru itu clue gitu ya, bahwa lo tuh udah berlebihan olahraga aja. Badan lo overtired, ya kan. Kelebihan begadang karena lo kerja misalnya lembut, itu overtired. Atau justru kayak kebanyakan nonton bola juga overtired. Berarti kan ada yang gak imbang tuh di dalam tubuh lo gitu, dalam keseharian lo. Karena mungkin ternyata nonton bola itu begadang, itu bisa jadi. Bukan karena kerjaan gitu kan. Jadi itu pertama, kelihatan dari fisik. Terus yang kedua, sebenarnya masalah ekspektasi gitu ya. Kadang-kadang kita punya ekspektasi tinggi nih terhadap sebuah pekerjaan atau dalam satu kehidupan gitu ya. Oh gue pengennya nih perfect ideal, gue pengennya sukses. Nah tapi ketika kita gak nyampe disitu, lo tuh pasti ngaruh banget ke mental gitu ya. Lo jadi kayak uring-uringan, emosional, terus lebih gak balance lah. Gak balance tuh kayak gitu, masalah dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit apa gitu ya. Itu tuh yang tercermin. Ketiga, menurutku tuh masalah kayak, apa tadi tuh, udah ekspektasi udah. Oh, masalah multitasking. Itu multitasking tuh cerminan dari work-life lo tuh gak balance gitu. Oh gitu. Menurutku. Maksudnya multitasking ini bukan akibatnya. Tapi itu sebabnya. Justru multitasking itu, terutama ada penelitian loh. Multitasking tuh bikin perempuan, walaupun perempuan dibilang jago multitasking. Tapi itu leads to burnout. Jadi makanya perempuan lebih mudah emosional, marah-marah, terus kecewa lah, terus sedih, nangis gitu-gitu tuh level burnoutnya dikarenakan dia sendiri. Sebenernya salah dia sendiri, multitasking. Tapi bener, aku merasakan itu. Gitu. Jadi aku suka on the way burnout, kalau lagi mengerjakan sesuatu tuh gue lagi fokus sama A. Abis tuh ada yang B, terus di-distract lagi sama C. Itu tuh, buh gitu. Kayaknya, aduh, ini-ini bentar dulu dong gue tuh lagi fokus yang ini dulu sebentar gitu. Bukan berarti aku gak bisa multitasking, aku bisa melakukan beberapa hal. Cuman, kadang-kadang, yang tuntutan waktu yang terlalu cepat, bikin kita tuh juga gak sempat ngecek ini, belum sempat baca ini, belum ini. Tapi udah kayak dituntut untuk cepat, itu tuh multitaskingnya bikin kita mau on the way burnout. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kamu bisa gitu, nyelesain semuanya. Mau gak mau sih. Cuman makanya, abis tuh butuh rehat dulu tuh. Karena kadang-kadang ada tanda-tandanya ketika kita, nah ini ada tanda-tanda ketika kita tuh mulai butuh jeda dari burnout tadi. Pertama, pelupa. Kita tuh udah mulai lupaan. Aku ada tuh beberapa kali di dalam tahun ini yang ngerasa, aduh kok gue lupaan banget ya. Eh tadi tuh apa sih? Biasanya tuh aku gak lupaan kan. Kayak gampang banget nyantol di sini. Itu lupaan tuh udah tanda-tanda kita butuh jeda banget. Selain fisik tadi ya. Iya, butuh jeda tuh, lupaan. Terus kemudian yang kedua, mengulang perkataan berkali-kali. Itu lupa juga? Karena lupa. Tapi ya gitu, jadinya, oh tadi gue udah ngomong ya. Perasaan belum ngomong deh. Kayak gitu-gitu. Itu yang diulang-ulang. Terus udah gitu kayak kita gampang marah, gampang terpancing gitu. Untuk marah atau sensi, ya itu udah kayak artinya kita tuh butuh jeda sebenarnya. Jadi balance itu sebenarnya dalam, menurutku definisi balance bukan work and life aja. Dalam hidup memang balance tuh sesuatu yang nyaman mungkin ya, content. Semua tuh nyaman, semua pada tempatnya, semua pada porsinya. Tapi bukan berarti it's work versus life sebenarnya sih. Bukan versus sih benar. Karena work-life balance tuh kayaknya dalam hidup cuman ada work dan cuman ada life. Kalau aku sih work is a part of life. Kalau aku gak ada work mungkin aku yang bisa. You know, kenapa orang pensiun tuh suka bisa bingung malah mau ngapain. Suka merasa gak berdaya, stress. Tentang lebih emosional loh. Tentang lebih emosional, stress. Karena all his life dia adalah merasa berdaya, merasa menghasilkan. Sehingga hasilnya pensiun terus tiba-tiba gak berdaya. Nah itu balance-nya juga terganggu tuh di situ. Karena work is a part of life. Maksudnya bukan cuman uangnya. Uang iya, satu hal. Tapi merasa berdaya, merasa berguna di lingkungan kerjanya. Terus oh hasil gue dipake, hasil gue dihargai, segala macem. Itu meningkatkan kepercaya dirian, meningkatkan banyak hal yang baik dalam hidupnya. So you need work bukan cuman untuk uang menurutku. Jadi banyak banget elemen-elemen dalam itu yang tadi Nucco ada nyebutinnya bagus banget. Yaitu tanda-tanda di fisik. Terus ekspektasinya juga tergantung dari ekspektasi. Terus apalagi ketika tadi multitasking adalah contoh menuju burn out. Dan itu penting banget. Karena multitasking itu menurutku juga bukan cuman oke kerjaan satu. Rumah dua. Tapi bisa aja keluarga kayak orang tua tiba-tiba. Atau misalnya rumah, eh sorry rumah itu dalam fisiknya atau anak-anak. Terus tiba-tiba kamu pengen ada olahraga sendiri. Kursus banyak banget. Ya karena elemen in life is what make you gitu. Jadi harus di cater semuanya. Tapi sesuai dengan porsinya dan waktunya secara pada tempatnya gitu. Ya nah jadi sebagai aku yang kemarin lagi agak sibuk-sibuknya Parentalk Festival itu. Yang buatku tuh nih portfolio yang sangat penting gitu buat Parentalk. Dan buatku juga untuk apa ya meleverage kemampuan. Tadinya kan kita gak pernah bikin yang segitu gedenya ya. Paling kita bikin event-event 50 gitu kan. Atau kalau online bisa sampai 250. Tapi kan kita gak pernah offline sampai seribu gitu. Nah menurutku nih sebenarnya challenge yang kan aku juga suka challenge gitu. Kayak bikin kawinan seribu. Bener juga ya. Nah jadi dalam hidup ini tuh menurutku penting yang namanya challenge. Karena bisa bikin kita level up gitu. Kalau kita terus berada di zona yang nyaman dan itu-itu aja tuh buatku jujur itu membosankan. Jadi aku perlu kayak ayo ngapain lagi nih, ngapain lagi nih gitu. Jadi apa namanya kemarin tuh ya memang kelemahannya bukan kelemahannya lah ya. Challenge-nya adalah kesibukanku itu. Jadi tapi aku mencoba untuk mengatur atau mencoba membayarnya lah gitu. Pertama kita perlu juga sih untuk menerima bahwa kenyataannya memang aku tuh lagi sibuk banget. Tapi periode tertentu ya gitu. Aku selalu ngasih ke diriku juga gitu ya. Ayo kita push-push-push. Tapi push-nya tuh ada durasi waktu tertentu. Gak selamanya gue juga pengen kayak high intense kayak gitu gitu. Capek tau gitu. Makanya oke sampai Desember di tanggal itu udah abis itu kerjaan udah mulai low nih. Terus kalau misalnya ada yang mau cuti, ada yang mau liburan. Justru tuh waktunya memang untuk jeda gitu. Terus yang kedua bikinlah ritme-ritme kehidupan kamu gitu. Kayak misalnya kita sibuk-sibuknya aku dan Aryo. Kita setiap nganter dan jemput anak sekolah tuh tetap ada. Gantian kek atau misalnya bener-bener emang gak bisa ya baru deh gitu ya. Tapi kebanyakan bisa ya setiap. Kebanyakan bisa sih. Hampir setiap hari kita bisa bergantian untuk antar jemput anak gitu. Terus support system juga penting gitu ya. Memantau anak-anak, antar jemput di rumah gimana, lesnya gimana. Mereka punya kegiatan sesuai dengan rutinitas. Dan kita juga, memang gak gampang sih. Susah banget. Aku sambil kayak Parent Talk Festival kemarin tuh menyiapkan ulang tahun Aira. Aira Festival. Yang jedanya cuma satu minggu. Aduh, pusing banget. Kita juga bikin sama. Bikin budgeting lah. Kita hubungin nih pengisi acaranya lah. Aduh, bikinin goodie bag. Pusing deh. Terus makanannya gimana. Terus yang datang siapa aja kita undang-undangin. Aduh, pokoknya bener-bener. Ya, gitu lah. Multitasking. Bener. Jadi yang bisa diambil mungkin dari podcast ini. Sebenernya kita menerima bahwa balance itu ada kemungkinan memang gak akan pernah dicapai. Atau susah sekali dicapai. Dan work is a part of life. And that's okay. And that's okay. Terus juga manusia itu adalah manusia, makhluk yang selalu ingin berkembang. Walaupun kita ada yang suka rutinitas. Tapi dalam rutinitas itu pasti mengharapkan hasil bahwa gue akan lebih baik di sesuatu. Nah, karena butuh berkembang itu, jadi selalu ada keinginan untuk work, untuk berdaya. Nah, setelah di saat berdaya ada merasakan imbalance, itu di saat manusia harus lebih peka. Peka terhadap dirinya sendiri, terutama yang tanda-tanda fisik yang Nunca sebut tadi. Peka terhadap mentalnya, segala macem. Lebih peka terhadap diri sendiri, lebih menyayangi diri sendiri dengan hidup sehat, berolahraga. Ngobrol dengan psikiater, psikolog, segala macem, dengan ekspertnya. Untuk cek diri sendiri bahwa gue berkumpul. Dan memang kemarin-kemarin ini yang sebenarnya hilangnya selain waktu sama anak-anak, menurutku itu ketemu teman yang hilang. Apa itu teman? Sampai lupa. Mungkin kehidupannya cuma keluarga, kerja gitu doang kan. Tapi ini aku lagi menjadwalkan juga sebenarnya, ada satu minggu, ini kan udah mulai low nih ya. Lagi low-low-nya lah gitu, kerjaan setelah ini ya, bukan sekarang. Sekarang belum. Setelah ini kan agak low gitu. Nah, tapi agak low-nya itu tuh aku pengen manfaatin dalam satu minggu ketemu teman-teman. Semoga gak bawa virus ya teman-teman. Cuman, cuman maksudnya pengen ketemu teman kita lunch kek atau ngopi sama teman lama yang kemarin-kemarin tuh gak sempet. Soalnya buatku tuh butuh untuk ngobrol sama orang lain, tapi bukan yang keramaian gitu ya. Mungkin kayak lebih satu dua orang setiap kali ketemu. Aku pengen ngopi sama si A nih, waktu itu sempet janjian tapi gak jadi ketemu karena sibuk. Terus ya pengen pick the brain aja, ada hal baru kali gitu. Jadi di luar kerjaan dan di luar kehidupan keluarga tuh, aku pengen mencari ilmu lagi. Mencari gibahan baru, enggak deng. Tapi pokoknya mencari hal-hal yang baru gitu ya. Oh gitu, oh ada ya gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai umat manusia ini cuman live in the bubble gitu. Bubble kita ya antara kantor, antara rumah gitu. Tapi kan sebenarnya banyak bubble lainnya yang kita bisa pelajarin juga. Gitu. Oke, nah gimana tuh? Kalian masih mau work-life balance? Atau ada cara lain? Atau jalanin aja. Atau jalanin aja, silahkan tulis di kolom komentar. Atau share podcast ini ke temen-temen kalian. Sesama parents mungkin yang burn out. Atau yang merasa perlu work-life balance, silahkan diskusikan. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share YouTube ini. Oke, bye. Bye.